Trauma punya anak hingga jarang disentuh, empat curhat Ria Rikis soal masalah pernikahan dengan Teh Kurian. Ria Rikis resmi menggugat cerai Teh Kurian pada selasa 30 Januari 2024. Berdasarkan keterangan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tas 5, Ria Rikis melayangkan gugatan dengan tiga tuntutan yang disampaikan kepada Teh Kurian, yang mengajukan gugatan adalah penggugat, yang dalam hal ini, istrinya mengajukan tuntutan gugatan kumulasi, cerai gugat, hadanah, dan nafkah anak. Ungkap Tas 5, Gugatan Ria Rikis akhirnya menjawab rumor soal masalah dalam rumah tangganya dengan Teh Kurian, sebab sejak beberapa bulan lalu, Rikis diketahui beberapa kali mengunggah purhatan di media sosial. Apa saja momen Ria Rikis curhat? 1. Groma punya anak Ria Rikis diketahui mengubah Capcion di unggahan media sosialnya, perubahan tampak di salah satu unggahan lawas pada tahun 2021 lalu. Saat itu, ia baru menikah dengan Teh Kurian dan menyematkan pesan yang menarik. Ia menyinggung soal keinginan memiliki anak yang banyak. Bismillah latihan punya anak banyak, tulis Rikis saat itu, dengan emoji bahagia. Namun kini, Capcion tersebut telah diubah. Sudut pandang yang digunakan Rikis pun mengejutkan dan menjadi sorotan. Ibu satu anak ini mengaku tidak jadi ingin memiliki banyak anak. Pasalnya, ia mengaku merasa trauma atas keberadaan anak. Yang gak jadi. Trauma, ubahnya dua tangan tremor saat umrah, Ria Rikis diketahui berangkat umrah bersama Teh Kurian, Moana, dan keluarga lainnya di awal tahun 2024. Namun, di selasalah umrah tersebut, Ria Rikis justru menuliskan kabar kurang baik dalam Instagram story eksklusif. Ria Rikis tampak membagikan video singkat mengenai tangannya yang tremor. Dalam keterangannya, Ria Rikis menuliskan kalau hatinya hancur sehingga tremornya itu kambuh kembali. Tremor kambuh, gatau akan sebegininya dampak dari hati yang hancur. Pulis Ria Rikis pada story eksklusif yang diunggah kembali akun. Akal Angbe dan O3 dianggurin sejak hamil, Ria Rikis mengungkap sikap cuek Rian yang terjadi semenjak dirinya hamil hingga melahirkan. Hal itu ditulis langsung oleh Rikis saat mengomentari salah satu video TikTok terkait isu perceraian mereka. Tetapi dari hamil lahiran istrinya dianggurin, komentar Ria Rikis dalam salah satu unggahan TikTok mengenai isu perceraian rumah tangganya. 4. Singgung suami tak beri nafkah? Dalam tangkapan layar yang diunggah kembali akun, At El Ambego CEP memperlihatkan Ria Rikis yang menyinggung kalau suami harus memberi nafkah kepada istri. Bahkan, menurut Ria Rikis, suami seharusnya bisa memberi nafkah sebelum istri memintanya. Ya harusnya sebagai suami tahu dan pahang kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami ya, komentar Ria Rikis dalam tangkapan layar yang diunggah. Hal tersebut yang membuat netizen menduga kalau masalah rumah tangganya karena nafkah. Beberapa warganet juga bimung, apakah Tukurian tidak memberinya nafkah? Padahal nafkah sendiri merupakan sebuah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.